Intro Atmosfer GBK buat energi sepak bolanya kembali lagi. STY buat Yong Ki-hun merinding. Ini memang negara gila bola. Terima kasih Indonesia. Permainan apik yang diberikan oleh STY bersama timnas Indonesia, tak lepas dari kerja keras tim pelatih yang saat ini menemani STY untuk terus melakukan pembenahan masif terhadap timnas Indonesia. Dan yang paling anyar pastinya Yong Ki-hun. Ia didatangkan oleh STY untuk melatih para striker kita guna menjadi lebih buas di dalam lapangan. Dan kemarin pelatih striker Indonesia mengungkapkan rasa bangganya bisa mendapatkan memori bersama timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Yom Ki-hun memang tak terlihat bersama STY di dalam lapangan. Karena selain menjadi pelatih striker, sosok Yom Ki-hun ternyata juga ikut andil dalam melakukan analisa pertandingan saat Indonesia bertanding. Hal itu terlihat dalam beberapa rekaman yang beredar bahwa Yom Ki-hun menemani Kim Jong-ki di tribun khusus untuk melakukan analisa pertandingan yang akan digunakan untuk evaluasi pemain kedepannya. Karena mendapatkan tempat di tribun, Yom Ki-hun akhirnya mengetahui betapa gilanya fans timnas Indonesia saat bermain di GBK. Terima kasih sudah menonton! Walau baru sebentar melatih sebagai pelatih striker Indonesia, namun kenangan di GBK buatnya berterima kasih kepada Indonesia. Atmosfer sepak bola gila yang dirasakan Yom Kihun mengembalikan gairah sepak bolanya lagi. Itu ia sampaikan di selepas laga di Instagram pribadi miliknya. Ia mengatakan bahwa kegilaan supporter tim Nas memang sangat luar biasa. Ia juga berjanji akan bekerja keras untuk membenahi lini depan tim Nas nantinya. Bahkan Yom Kihun sampai terharu mendengar nama Shin Taeyong diteriakan satu stadion. Begitu bangga mendengar nama orang Korea bisa sukses di negara orang. Yom Kihun langsung jatuh cinta terhadap Indonesia. Atmosfer yang sangat berbeda dari supporter di negara lain, 90 menit Yom Kihun merinding melihat antusias fans Indonesia. Saya cukup terkesan melihat stadion yang dipenuhi supporter malam ini. Dan saya berjanji akan bekerja keras untuk bisa membawa striker Indonesia lebih maju lagi. Tulis Yom Kihun di laman Instagram miliknya. Halo, anak-anak fans. Pasal yang ini. Saya berjumpa. Dan di laga kedua ronde ketiga kali ini, Timnas Indonesia tercatat mendapatkan dukungan terbanyak dari supporter yang datang di Stadion GBK kemarin. Representasi nasionalisme dalam sepak bola Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Itulah yang terlihat saat menggemar memenuhi SUGBK. Pada pertandingan kedua grup C melawan Australia, jumlah penonton yang hadir sebanyak 70 ribu. Itu merupakan rekor baru yang dicatat Timnas Indonesia selama menjamu Australia sejak 7 Desember 1980, yaitu 60 ribu. Terima kasih telah menonton! Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia menempati peringkat pertama di babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi kedua ditempati Basra International Stadium saat Iran menang 1-0 atas Oman dengan 63.720 penonton yang hadir. Sementara jumlah penonton terbanyak ketiga datang di pertandingan Korea Selatan versus Palestina. Pada pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu, penonton yang hadir di Seoul World Cup Stadium sebanyak 59.579 penonton. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!